Sedikitnya empat atap kelas sekolah dasar Palebon I, Kota Semarang, Roboh, usai diterjang hujan dan angin kencang. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun proses belajar mengajar ikut terganggu akibat dari peristiwa tersebut. Empat atap kelas sekolah dasar negeri Palebon I, Kota Semarang, Amrol, usai diterjang hujan dan angin kencang. Kondisi kelas terlihat mengalami kerusakan parah di mana material bangunan berupa bajaringan dan eternit roboh menimpa bangku serta meja di dalam kelas. Kepala Sekolah SDN I, Palebon Rudi Haryanto, menyebut peristiwa ini terjadi sekitar pukul setengah empat pagi setelah Kota Semarang diguyur hujan geras sejak Senin sore. Tidak ada korban dalam peristiwa yang merobohkan empat atap kelas ini. Dan hingga kini pihak sekolah sendiri telah meneruskan informasi tersebut kepada dinas terkait untuk ditindak lanjuti. Dan untuk mengetahui informasi terkini di SD Negeri Palebon I, kami saat ini sudah terhubung dengan Kepala SD Negeri Palebon I, Semarang, Rudi Haryanto. Pak Rudi, apa kabar? Selamat siang, Pak. Ya. Pak, bisa dikonfirmasi kapan kejadian ini terjadi, Pak? Kejadian terjadi pada jam 3 lebih 30 pagi tadi. Siapa yang pertama kali mengetahui atau laporan pertama ini datang dari mana, Pak? Laporan pertama datang dari penjaga sekolah. Kemudian penjaga sekolah menelpon saya, saya langsung ke TKP. Setelah tahu kondisi atap ambrel, saya langsung koordinasi dengan dinas pendidikan. Oke. Bisa dirinci, Pak, ruangan apa saja yang rusak dan apakah ada korban dari kejadian tersebut? Ruangan yang rusak yaitu atap kelas 5A, 5B, 6A, dan 6B. Kemudian yang rusak itu ya atap, laporan, serta meblir yang ada di dalam kelas itu. Kemudian korban tidak ada karena saat kejadian terjadi pada jam 3 lebih 30 menit saat belum ada aktivitas kegiatan pembelajaran. Oke. Lalu sebenarnya kapan bangunan tersebut dibangun, Pak? Kami mendengar bahwa ini bangunan yang relatif baru sebenarnya. Menurut apa yang saya lihat tadi, itu bangunan dibangun tahun 2015. 2015? Iya. Oke. Lalu untuk saat ini bagaimana kegiatan belajar-mengajar di sana? Apakah sudah ada alternatif tempat untuk para murid melanjutkan kegiatan belajar-mengajar, Pak? Iya. Untuk kegiatan pembelajaran, belajar-mengajar tidak mengalami masalah karena kelas 1 sampai kelas 6 itu ruangannya ada. Hanya setelah 4 kelas roboh, itu kelas 3 dan kelas 4 masuk siap. Oke. Pak, satu pertanyaan terakhir. Apakah sudah ada dinas terkait yang berada di lokasi? Tadi pagi dari dinas pendidikan, itu seluruh jajarannya, juga dari DPRJ, Komisidi, Kota Semarang juga adil beserta jajarannya. Dari badan penanggulangan bencana juga adil. Kemudian dari UNLIF itu juga adil untuk melihat situasi. Kemudian dari badan-badan yang lain atau bahkan-bahan yang lain. Termasuk ini yang masih ada di PKP adalah dari Polta Pesemarang. Dari Polta Pesemarang. Oke. Baik, terima kasih Pak Rudy. Kami harap bisa kembali lagi ruangan kelasnya dan juga bisa digunakan kembali segera untuk melanjutkan kegiatan belajar-mengajar ya Pak ya.